U22 meraih medali emas di SEA Games 2023 sukses mencuri perhatian publik. Terlebih, ia berhasil mengakhiri penantian 32 tahun Indonesia untuk meraih emas di cabang sepak bola ajang olahraga terbesar di kawasan Asia Tenggara, SEA Games. Indonesia mampu mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 dalam laga final yang berlangsung di Olympic Stadium, Penompen. Indra Syafri menyebut perolehan medali emas ini sebagai momentum kebangkitan sepak bola tanah air. Saya berharap kemenangan ini menjadi pengobat duka ketika kita tidak jadi tuan rumah Piala Dunia U22 2023, kata Indra Syafri dalam konferensi perselepas laga. Lantas bagaimana profil Indra Syafri pelatih Timnas Indonesia U22 yang berhasil rebut emas usai penantian selama 32 tahun? Melansir dari berbagai sumber, simak ulasan informasinya berikut ini. Sebelum itu like, komen, share, subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan info buat kita semua, terima kasih. Indra Syafri sebagaimana dikutip dari Transfer Market, lahir di Lubuk Nyiyur, Sumatera Barat pada tanggal 2 Februari tahun 1963. Indra Syafri dulunya merupakan pemain sepak bola yang masuk ke tim junior PSP Padang pada 1981. Selanjutnya pada 1986 ia menjalani debut tim senior saat usianya 23 tahun. Karirnya sebagai pemain sepak bola tak cukup menonjol. Indra Syafri menjadi pemain PSP Padang selama 5 tahun dan pensiun pada tahun 1991. Saat masih berkarir menjadi pemain, Indra pernah ikut tes tim Prapon Sumatera Barat pada 1985, namun tak lolos. Saat itu ia kecewa karena banyak pemain muda potensial yang juga tak lolos seleksi. Sejak saat itu, Indra bertekad menjadi pelatih dan mencari bibit muda berkualitas. Guna menjadi pelatih profesional, ia banyak mengikuti kursus pelatihan. Pada 1997, ia mendapat lisensi CAFC lalu naik ke level B pada 1998 dan level A pada 1999. Pada 2007, Indra menjadi instruktur dan pemandu bakat PSSI. Ia kemudian diangkat menjadi pelatih Timnas Indonesia pada 2011. Indra berhasil membawa juara Timnas Muda dalam The HKFA, Hong Kong Football Association, International Youth Invitational Tournament U17 dan The HKFA U19. Ia sempat mengalami hal kurang menyenangkan saat menjadi pelatih, yakni tak digaji selama 20 bulan pada September tahun 2011 saat menangani Timnas Indonesia U16. Pada 2012, Indra Syafri ditunjuk menjadi pelatih Timnas U19. Timnas Indonesia saat itu berhasil menjuarai Piala AFF U19 tahun 2013. Selain dunia bola, Indra Syafri juga menggeluti bidang lain, yakni menjadi pegawai BUMN di PT Pos Cabang Padang. Ia sempat direkrut oleh Bali United pada akhir 2014 dan berhasil menemukan sejumlah nama potensial. Selanjutnya pada 2017-2018, Indra kembali melatih Timnas U19. Pada 2019, ia juga resmi melatih Timnas U22 dan U23. Saat itu ia berhasil mengantar Tim Garuda Muda meraih Piala AFF U22 pada 2019. Eks pelatih Bali United itu kemudian kembali dipercaya menangani Timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2023. Keputusan itu diambil agar Sinta Eeyong fokus menangani Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Sayang, Indonesia akhirnya batal tampil di Piala Dunia U20 menyusul keputusan FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia. Posisi Indra sebagai pelatih Timnas Indonesia U22 dipertahankan meski Sinta Eeyong menganggur. Sebab, Indra sudah kadung memilih pemain terbaik sesuai dengan skema yang diinginkan. Di bawah kendali Indra Syafri, Timnas Indonesia U22 akhirnya berhasil memenuhi target PSSI dan pemerintah, yakni meraih medali emas sepak bola yang belum diraih lagi selama 32 tahun. Dengan demikian, Indra tercatat sebagai pelatih lokal tersukses di Timnas, jika trofi jadi tolak ukurnya. Indra tak terbantahkan sudah mencicipi tiga gelar juara di kelompok usia, yakni bersama Timnas U19 dan dua kali bersama Timnas U22. Terima kasih telah menonton!